Sebelum kita melangkah lebih jauh, once again gue mau nanya sama lo, yakin? Ragu sih sebenarnya gue. Ya, semua keputusan ada di lu lah. Tapi gue coba. Walaupun ragu. Gue sih cuma bilang, kalau melamar itu gue coba-coba. Do you want to marry me? Do you want to marry me? Namanya siapa sih Rizka ya? Nama cewek gue Rizka. Rizka apa? Rizka. Oh Rizka, udah berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? Baru. Dalam waktu 6 bulan apa yang lo bikin lo yakin atau lo akan nikahin Rizka? Karena di balik kita, di belakang sebelum ini, kita itu pernah mengalami gagal. Kita berarti itu artinya lo sama Rizka juga? Gue sama Rizka. Gue sama Rizka itu udah pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan pacaran. Kita sama-sama akan mau menikah dan pacaran kita tuh udah lama. Yang si Rizka udah sekitar 8 bulan, eh 8 tahun. 8 tahun? Dan saya 9 tahun. Oke. Sorry, kalau boleh tahu, kenapa sampai nggak jadi waktu itu? Waktu itu kalau di pihak gue, ini si siapa namanya, orang tua cewek, itu nggak merestui. Oke. Dan di bagian si Rizka, itu pihak dari cowoknya. Mendengar cerita dari studio tentang hubungan dia dan Rizka, ini menarik. mereka sama-sama sudah dewasa, sudah siap untuk menikah menurut saya dan mereka mempunyai masa lalu yang akhirnya membuat mereka jauh lebih dewasa dalam memandang sebuah hubungan. Oke, sama-sama punya masalah yang sama and then kalian ketemu 6 bulan, men. 6 bulan? Yakin nggak? Sambil jalan yuk. Oke. Sebenarnya sih masih ragu. Karena ya itu, kita di belakang kita itu kan kita udah pernah pacaran lama dan mengalami kegagalan. Ya sebenarnya sih saya ragu. Soalnya si Rizka juga masih agak gimana ya, masih nggak, nggak jaga jarak juga. Nggak terlalu yang rapat banget kayak orang-orang pacaran gitu. Kalau mungkin hubungannya sebentar, menghapus traumanya cepat. Tapi kan lalu 9 tahun, 8 tahun. Sebelum kita melangkah lebih jauh, once again gue mau nanya sama lo, yakin? Ragu sih sebenarnya gue. Ya kalau gue sih nggak maksa, istilahnya. Di sini kan gue hanya memfasilitasi keinginan lo Rada Priska. Kalau misalnya ragu, ya semua keputusan ada di lo lah. Tapi gue coba. Walaupun ragu. Gue sih cuma bilang, kalau melamar itu akan coba-coba. Itu artinya lo akan, satu step langkah lo udah sangat menuju serius ya. Ini kan kalau kita bicara melamar adalah gerbang pernikahan. Itu aja. Kalau oke, gue mau nanya soal izin nih. Kan lo pengen di sini katanya. Gue pengen di sini. Oke. Oke, kita tanya dulu ya. Berarti gue harus nanya masalah izin. Karena kalau lo belum yakin, gue nggak akan nanya dulu soal perizinan di sini. Yaudah, kita ini. Oke, di tengah-tengah kami mengobrol, tiba-tiba Suryo mengatakan kepada saya kalau dia ingin melamar Rizka di mall tersebut. Oke, saya langsung berinisiatif untuk bertemu dengan pihak manajemen untuk menanyakan perihal perizinan. Halo, saya Temi dari Melamar, meti Suryo. Suryo, gini loh, kita dari melamar, pengen nanya soal perizinan syuting di sini sih. Kita pengen ada eksekusi pelamaran sebetulnya. Jadi Suryo tuh pengen melamar pasarnya di sini. Oh, di area? Di area sini sih ya? Di area sini. Oh, kebetulan untuk main atrium sekarang lagi ada pameran nih. Kita nggak bisa kasih izin untuk area sini. Lokasi yang saya inginkan itu di sana tidak bisa digunakan. Jujur, saya sangat kecewa karena treatment yang sudah saya siapkan itu pas lokasinya di situ. Iya, tapi kita ada satu area lagi yang area hijau terbuka. Adem deh. Bagus juga areanya. Nanti bisa saya tunjukkan empatnya untuk, mungkin cocok untuk lokasi pelamaran. Romantis-romantis itu cocok ya? Pastinya itu. Oke, boleh. Boleh, nanti kita ke arah sana, kita ke bawah, aku antar yang sekalian. Silahkan. Mari. Saya bersyukur pihak manajemen menyambut positif penyiatan dari Suryo untuk melamar Rizka di tempat tersebut. Namun sayang, tempat yang menjadi keinginan atau spot yang menjadi keinginan Suryo itu tidak bisa digunakan. Tapi kemudian, pihak manajemen memberikan alternatif lokasi yang menurut saya, lokasi tersebut sangat romantis untuk sebuah eksekusi pelamaran. Tapi bisa lihat-lihat dulu di sini. Kalau, ya kalau dulu aku sih cocok lah untuk lokasi yang romantis di sini nge-reaktif ya. Harus sih. Terus lo nggak yuk? Kalau gue sih oke. Ini banyak variasinya, kita mau ngapain di sini, membuat treatment apa. Iya sih. Beda aja nuansannya kan? Karena gue punya pengen itu ada kayak flash mob-nya seperti itu. Oke. Gini, kalau treatment nanti kita bisa bicarain. Lo ngera happy nggak kalau kita di sini? Oke. 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 Oke kita pakai sini. Oke. Oke. Kita sediakan tempat di sini untuk pelamaran. Oke. Yuk, kita lihat ini. Setelah kami sepakat mengenai venue pelamaran, kemudian saya membuat janji untuk bertemu dengan Suryo di keesokan harinya untuk membahas treatment yang akan digunakan pada saat eksekusi pelamaran nanti. Oke. Hari ini kita mau ngomongin kala treatment, venue kita udah fix. Lo punya ide? Atau punya sesuatu nggak buat? Iya. Kalau saya sih kemarin pernah apa puyak? Kepikiran. Kepikiran kan adiknya Rizka itu dancer. Saya itu pengen ide-nya itu kita bikin flash mob. Oke. Jadi melibatkan anggota keluarga. Mau telefon nggak, Riz? Iya. Telefon aja ya. Ya, punya Skype aja sih. Ikut sama rumah. Tuh, main lumayan Skype? Iya. Punya Skype nggak? Siapa adiknya Rizka? Ada. Ada, ada. Lo ada? Boleh Skype nih? Boleh. Bentar ya. Halo, Ria. Halo? Masih ingat kan yang waktu Kak Suryo cerita tentang minta bantuan Ria buat apa? Dancer itu? Oh, iya iya. Nah. Nah. Itu gimana? Ria bisa bantu? Kenapa? Iya. Kenapa? Oh, iya iya. Iya. Nanti Rianya nggak ada, tapi temen-temennya aja gitu. Beneran nih, beneran nggak bisa bantu nih. Ternyata benar, apa yang kami takutkan pada saat itu benar-benar terjadi. Diska telpon Suryo dan mengatakan bahwa dia sudah tiba di venue pelamaran sebelum kami melakukan rehearse. Yuk, 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 yuk.